Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Ada dinasti politik genre baru, Gibran diperkirakan lebih kuat dari keturunan Bung Karno Sosok putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka, belakangan memang sukses menyita perhatian publik Sempat dihantam dengan isu dinasti politik, sosok yang belum lamanya mengelung sebagai kadar BDIP itu Mampu meraih kemenangan di pilihan wali kota Solo berdasarkan dengan hasil hitung cepat atau real count Melihat manuver Gibran, aktivis Haris Ruslimoti memprediksi keberadaan Gibran ini bisa menjadi ancaman di internal BDIP Gibran Raka Buming sebagai dinasti politik genre baru berpotensi sangat kuat untuk menyaingi dan juga mengalahkan Puan Maharani Sebagai pemimpin sayap nasionalis dalam 2 tahun ke depan Begitu kata Haris Ruslimoti di akun twitternya pada hari Selasa 15 Desember kemarin Puan sendiri juga belakangan digadang-gadang sebagai penerus ketua umum PDIP, Megawati Soekarno Putri Ketua DPP-PDIP yang kini duduk sebagai ketua DPR RI ini pun bahkan dijagokan untuk bersanding dengan Prabowo-Subianto Untuk Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang Namun demikian bila melihat keberadaan Gibran mampu unggul di pirkada Solo Yang juga berstatus sebagai pendatang baru diperpolitikan Haris Rusli melihat ada kekuatan baru yang diakini bisa menggoyang Terah Soekarno Gibran diperkirakan lebih kuat dari seluruh dinasti keturunan Bung Karno Bukan begitu sob, tandas Haris Rusli Selain dari Terah Soekarno ternyata Dinasti politik Jokowi diperkirakan juga lebih kuat dari SBY dengan AHY Direktur Lingkar Madani Indonesia Rai Rangkuti juga menilai Dinasti politik yang dibangun oleh Jokowi Dodo jauh lebih kuat daripada dinasti-dinasti politik lainnya Pernyataan ini merespon rencana puterang sulung dari Jokowi Gibran Raka Buming yang telah maju dalam pemilihan Wali Kota Solo 2020 kemarin Tanya itu penantu Jokowi Bobi Nasution juga berencana bertarung pada pemilihan Wali Kota Medan Saya pikir dinasti politik Jokowi jauh lebih kuat dibandingkan dengan dinasti yang lain Begitu kata Rai Rai mengaku tak bisa dipungkiri bahwa Gibran dan Bobi memiliki keistimewaan dalam menjalankan diri saat kilkada Sebab keduanya memiliki hubungan darah yang sangat kuat dengan Jokowi Menurut Rai lagi, jika tak ada hubungan darah belum tentu keduanya memiliki Menurut Rai jika tak ada hubungan darah belum tentu keduanya juga punya keistimewaan mengikuti pilkada Dinasti politik itu kian kuat karena saat ini Presiden Jokowi pun juga masih menjabat Bukan tidak mungkin jika Gibran dan Bobi memanfaatkan popularitas kepala negara Apalagi keduanya tidak memiliki jejak karir politik Beda cerita kalau Jokowi sudah tidak jadi presiden lalu mendorong anaknya Atau membiarkan mereka terlibat dalam politik Ditambah dengan faktanya Gibran maupun Bobi tidak punya karir politik yang boleh disebut menumpang pada popularitas Jokowi Ia juga mengatakan Pencalonan Gibran dan Bobi pada pilkada sekarang ini berbeda Dengan pencalonan putera Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY Yaitu Agus Harimurti Yudhoyono pada pilkada DKI tahun 2017 yang lalu Sebab saat itu SBY sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden Pencalonan Gibran dan Bobi disebutkan merupakan komplit dinastinya dari semua variable Pertama tentang hubungan darah sedang menjabat Tidak punya basis politik dan menanggu keuntungan dari popularitas bapaknya Seperti diketahui bahwa sejumlah hasil perhitungan cepat lembaga survei Telah menunjukkan Gibran diperkirakan mendulang suara lebih dari 80% di Solo, Jawa Tengah Sementara untuk di Medan, Sumatera Utara Bobi telah diperkirakan unggul dengan lebih dari 50% suara Data partisipasi pemilih juga belum dipublikasikan Baik Gibran dan Bobi yang diusung oleh PDIP Sama-sama menggeser kadar PDIP yang awalnya diunggulkan untuk posisi calon wali kota Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengatakan Sejarah Umum Bilkada 2020 menunjukkan Dinasti politik yang menguat juga tercermin dari pencawanan Gibran dan juga Bobi Namun, seorang peneliti Lembaga Survei menyebut Keberasalan Gibran dan Bobi belum bisa dianggap sebagai dinasti politik Karena tak meliputi relasi di legislatif ataupun juga judikatif Media asing, tampol, dan soroti dinasti politik putra Jokowi di Bilkada Sebut saingannya orang tidak jelas Majunya Gibran Raka Buming Raka, putra Presiden Indonesia Jokowi Dodo Kekancah pemilihan kepada daerah atau Bilkada Rupanya juga ikut dibahas oleh media internasional Reuters Dalam artikel yang dimuat pada hari Kamis 19 November kemarin Reuters menyebut putra sulung Presiden itu melawan saingan yang tidak jelas Sehingga diharapkan berhasil merebut jabatan wali kota Surakarta Jabatan yang pernah dipegang oleh ayahnya Namun Majunya Gibran Raka Buming Raka menimbulkan kecurigaan Bahwa Presiden sedang membentuk dinasti baru untuk menyikut elik lama Indonesia Dilansir dari Reuters, Jokowi dianggap sebagai orang luar saat terpilih pada tahun 2014 Pasalnya ia tidak terkait dengan keluarga berpengaruh yang mendominasi pemerintahan, bisnis, ataupun militer di tanah air Meskipun Jokowi telah memimpin selama 6 tahun, beberapa kroni era Surakarta tetap berkuasa lebih dari 2 dekade setelah transformasi demokrasi di Indonesia Jokowi pun membantah tudingan soal dinasti baru ini Setiap orang di Indonesia punya hak politik, saya tidak pernah mengarahkan anak-anak saya Ini adalah kompetisi, Anda bisa menang atau kalah Dalihnya kepada Reuters pekan lalu Gibran pun lantas menjadi pendatang baru politik yang berkerabat dengan orang berpengaruh di negara terbesar Asia Tenggara ini Meski dibantah oleh Jokowi, para analis mengatakan politik di Indonesia semakin menjadi urusan keluarga Menurut penelitian dari Yus Genawas, kandidat PHD bidang ilmu politik di Universitas Northwestern, Illinois Tahun ini ada 146 kandidat dinasti Pada pilkada 2015 yang lalu padahal jumlahnya hanya 52 Tidak hanya Putera Presiden, Menantu Presiden, Putri Wakil Presiden dan Keponakan Menteri Pertahanan pun juga ikut mencalonkan diri Tidak tanggung-tanggung, di satu daerah pemilihan di pinggiran Ibu Kota Jakarta, tiga calonnya adalah kandidat dinasti Demokrasi hanya memfasilitasi sekelintir orang untuk mengakses kekuasaan Begitu keluh titi angkra ini dari Perludem, kelompok pengawas pilkada Namun pencalonan Gibran ternyata juga menuai suara sumbang Meskipun ia maju di kampung halaman Presiden Salah satu duri yang mengganjalnya adalah seorang aktivis bernama Halim Hadi Dua tahun lalu saat kerabat mantan wakil Presiden mencalonkan diri dalam pilkada di Sulawesi Halim memulai kampanye Kotak Kosong Ia mendorong masyarakat agar memilih Kotak Kosong yang ada di surat suara Tak disangka Kotak Kosong itulah yang menang Tahun ini saat putra Presiden maju didukung Koalisi 9 Purple dan tidak memiliki lawan Peria 69 tahun ini kembali menghidupkan kampanye itu Dalam konteks politik modern, Kotak Kosong ini pertanda ada yang salah Begitu ungkapnya Pada akhirnya, hanya beberapa jam tersisa sebelum pendaftaran ditutup Pada 6 September, seorang kandidat saingan muncul Komisi pilkada menjelaskan bahwa Bagio Wahyono, seorang pencahit berusia 59 tahun Telah mendaftarkan pencalonannya tahun lalu Namun keterlambatan konfirmasi pencalonannya mengajutkan banyak orang Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Sugeng Rianto mengungkapkan Ada desakan agar tidak ada kotak kosong Berdasarkan informasi yang diterima Ada ketakutan soal pandangan apalagi jika mendapat suara terbanyak Itu akan sangat memalukan Tidak hanya untuk Gibran, tapi juga untuk Presiden Kata Sugeng, satu-satunya anggota Parpal yang tidak mendukung Putra Jokowi Ia pun yakin pencalonan Bagio adalah tentang menghindari skenario itu Di sisi lain, Bagio membantahnya Sementara itu, baik tim sukses Gibran maupun pihak kepresidenan Tidak menanggapi permintaan komentar atas tuduhan itu Menyebut dirinya sebagai kandidat anti kemapanan Bagio didukung organisasi sosial Organisasi masa Yang kurang terkenal Bernama Tikus Piti Hanata Baris Saya mencawakan diri karena kemampuan saya Demi mematahkan kemapanan Untuk menunjukkan siapapun dapat memilih dan dipilih Namun sekalipun maju sebagai independen Sejumlah pengamat menilai pencalonannya pun aneh Pasalnya ia tak punya modal sosial atau politik yang kuat Dengan organisasi masa Ataupun jaringan politik manapun Kandidat solo ini seperti datang dari angka berantah Begitu komentar Mawan Mas Undi Pakar politik dari Universitas Geja Mada Untuk memenuhi syarat sebagai independen Bagio pun wajib mengumpulkan hampir 36 ribu tanda tangan Menurut jurubicara tim sukses Bagio Budi Iwono Mereka pertama kali mengumpulkan KTP Dari pintu ke pintu pada awal 2019 Mulanya mereka mengidari media sosial Karena khawatir partai politik akan menghalangi kampanyenya Anehnya Beberapa orang yang diwawancarai Reuters di Solo Mengaku baru mendengar Bagio pada bulan September Saat ia mendaftarkan pencalonannya Meluncurkan laman kampanyenya dan mengaktifkan media sosial Reuters pun berbicara pada sejumlah orang Yang masuk dalam daftar tanda tangan dukungan Tapi membantah dukungan mereka untuk Bagio Salah satunya adalah para legal Tresnesu Bagio Saya tidak pernah memberikan dukungan saya pada Bagio Saya juga tidak menyerahkan KTP Sementara itu menurut Johan Syafaat Mahanani Dari kelompok mantau pilkada Kasus serupa ada puluhan Mereka pun hanya orang biasa Yang takut melapor ke pihak berwajib Warga lainnya mengatakan pada Reuters Bahwa ada dua orang bertamu ke rumahnya Dan memotret KTPnya Setelah itu baru alasnya dijelaskan Ia juga menambahkan Bahwa setidaknya ada tujuh tetangga mengalami hal serupa Tim kampanye Gibran tidak menanggapi pertanyaan Keaslian dukungan Bagio Sementara itu tim kampanye Bagio menjelaskan Bahwa mungkin saja ada satu atau dua kesalahan Dalam pengumpulan tanda tangan Tapi tak sampai ribuan Menurut penjelasan seorang komisioner setempat Suryo Baruno 14 ribu nama yang terdaftar untuk Bagio Dianggap tidak memenuhi syarat Setelah dua putaran verifikasi Kemudian tim kampanye itu mencari tanda tangan tambahan Untuk memenuhi target Bahwa slow secara terpisah mengatakan Telah menyelidiki laporan penyalahgunaan KTP Tapi tak menemukan pelanggaran Manuver Gibran pun mirip dengan yang dilakukan oleh ayahnya Ia mengandari sepeda ontel Menuju KPU saat mendaftarkan pencalonan Hal yang sama dilakukan ayahnya saat maju sebagai presiden Soal tudingan tidak melestarikan peledik dinasti Indonesia Gibran mengatakan bahwa ia menyambut semua kritik Pria 33 tahun ini yakin dapat menciptakan Perubahan positif dalam kehidupan Lebih banyak orang sebagai wali kota Daripada sebagai seorang pengusaha Menurut jajak pendapat kompas pada Agustus tahun ini Hampir 61 persen responden tidak menyukai politik dinasti Namun di Solo, pemilihnya pragmatis Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati